100 like setiap video. Penting untuk algoritm dan kebahagiaan admin. Buka video, tekan like. Lepas tunak tengok video lain, suka hati Anda. Trust the process. Itulah yang sering disebut-sebut oleh pengurusan Selangor. Tapi prestasi di Padang jauh berbeza. Selangor tamat nomor 5 di Liga, dan tamat suku akhir di Piala Malaysia. Ishar Moslim out. Semalam, gergasi merah buat perubahan lapuk. Lantik jurulatih Selangor 2 Michael Vittenbeiner. Untuk isi kekosongan jurulatih pasukan utama Karsten Nitzel. Karsten Nitzel masih ada baki kontrak dengan Selangor. Dia juga diberi pilihan untuk kendali Selangor 2. Vittenbeiner pernah kendali Selangor sementara waktu. Ganti Satyanatan semasa musim 2020. Dalam 4 perlawanan, 3 dia berjaya menang dan seri sekali lawan UI Tim. Ishar Moslim out. Namun, ada pula masalah baru. Dikatakan seramai 11 pemain akan tinggalkan Selangor musim ini. Shahmi Safari, telah sah tinggalkan Selangor selepas lawan KL City. Ifedayo pula, dikaitkan dengan perpindahan ke Melaka. Safuan Baharudin, dikaitkan dengan juara Liga Singapura, Lion City Sailor. Wan Zak Haikal dan Ashmawi yakin bebas untuk sertai mana-mana klub. Nama Tevan ada desas-desus dikaitkan dengan PJ City. Ishar Moslim out. Ada juga pemain Selangor 2 akan keluar. Nick Umar akan sertai KL City. Firdaus Irman, Fazrul dan Alif Aiman dikaitkan dengan PDRM. Fahmi Daniel pula akan dipinjamkan ke negeri 9 FC. Tetapi Selangor masih boleh berpikiran positif. Ada ramai pemain muda berbakat di klub. Seperti Zikri Halili, Harit Haikal Afro. Dan dua pemain kembali ke klub musim depan. Iaitu Rodney Kelvin dan Quentin Cheng. Ishar Moslim out. Dalam perkembangan lain, Kapten Selangor Brandon Gunn. Sah setia dengan klub untuk semusim lagi. Penyerang sensasi Libriak ke Paserman dikatakan bakal tinggalkan Kedah. Jika dia masih mahu bermain di Malaysia, Selangor adalah pilihan baik. Kepah dilihat mampu isi kekosongan ditinggalkan Ife Dayo. Dan kali terakhir, Ishar Moslim out.